Yusya berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud, Bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, Bapak leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghampurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi rerun Tuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azaliah dan Maaseah penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan alahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah, dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah, dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dan dari orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai, dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung, yang oleh Raja-Raja Yehuda dibiarkan robo. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahad dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat, mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu, ada yang menjadi panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitera negara itu, Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada Raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada Raja. Segala sesuatu yang didugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan, dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada Raja. Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan Raja. Segera sesudah Raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mikha, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba Raja, katanya, Pergilah, mintalah, petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel, dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Oleh karena nenek moyan kita, tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat, seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh Raja kepada Nabiah Huldah, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tokat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya, aku akan mendatangkan mahala petaka atas tempat ini, dan atas penduduknya, yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan, di depan Raja Yehuda. karena mereka meninggalkan aku, dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud, menimbulkan sakit hatiku, dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu, yanglah murkaku, akan dicurahkan ke tempat ini, dengan tidak padam-padam. Tetapi, kepada Raja Yehuda, yang telah menyuruh kamu, untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan ala Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena kau sudah menyesal, dan kau merendahkan diri di hadapan Allah, pada waktu kau mendengar, firmannya terhadap tempat ini, dan terhadap penduduknya, oleh karena kau merendahkan diri di hadapanku, menggoyakkan pakaianmu, dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Maka sesungguhnya aku, akan mengumpulkan engkau, kepada dedek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan, ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu, tidak akan melihat segala malapetaka, yang akan ku datangkan, atas tempat ini, dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu, kepada Raja. Sesudah itu, Raja menyuruh orang, mengumpulkan semua tua-tua Yehuda, dan Yerusalem. Kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, bersama-sama semua orang Yehuda, dan penduduk Yerusalem. Para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar, maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian, yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, berdirilah Raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan, untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hatinya, dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian, yang tertulis dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin, ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian, dari semua daerah orang Israel. Dan menyuruh semua orang yang ada di Israel, beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian Yosia merayakan pascah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba pascah disembelih pada tanggal 14, bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam, dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Berkatalah ia kepada orang-orang Lewi, yang adalah pengajar seluruh Israel, dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang, layanilah Tuhan Allahmu, dan Israel umatnya. Bersiaplah menurut puak-puakmu, dan menurut rombonganmu. Sebagaimana yang dituliskan Daud, Raja Israel, dan Salomo anaknya. Berdirilah di halaman tempat kudus, menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam, dengan satu rombongan puak orang Lewi, untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Sembelilah domba pascah, kuduskanlah dirimu, dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu, supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Yosya menyumbangkan kepada kaum awam, sejumlah tiga puluh ribu ekor kambing domba, yakni domba-domba, dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban pascah, bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya tiga ribu ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam dua ribu enam ratus ekor kambing domba, sebagai korban pascah, dan selain itu, tiga ratus ekor lembu. Lalu konanya dan kedua saudaranya, Semaya dan Netanael, serta Hasabiah, Yehiel, dan Yozabad, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi lima ribu ekor kambing domba, sebagai korban pascah, dan selain itu, lima ratus ekor lembu. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya, dan orang-orang Lewi menurut rombongannya, sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba pascah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran, untuk diserahkan kepada kaum awam, menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba pascah di atas api, sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan-persembahan kudus, mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan. Lalu membawanya cepat-cepat, kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya, dan bagi para imam. Karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari, sibuk mempersembahkan korban bakaran, dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya, dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka, sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedutun, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang, ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan, disiapkan pada hari itu, untuk merayakan pascah, dan untuk mempersembahkan korban bakaran, di atas mesbah Tuhan, sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu, orang Israel yang hadir di situ, merayakan pascah, dan hari raya roti tidak beragi, selama tujuh hari. Pascah semacam itu, tidak pernah lagi dirayakan di Israel, sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara Raja-Raja orang Israel, tidak pernah merayakan pascah, seperti yang dirayakan Yosia, dengan para imam, dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda, dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Pascah itu dirayakan pada tahun ke-18, pemerintahan Yosia. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis, di tepi sungai Efret. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia, dengan pesan, Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga Raja yang sedang kupirangi. Allah memerintahkan aku, supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya. Bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu siair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan siair-siair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam siair-siair ratapan. Selebihnya dari riwayat Yosia, dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan, yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Untuk Pemimpin Biduan Dengan Permainan Kecapi Dari Daud Dari ujung bumi aku berseru kepadamu Kerana hatiku lemah lesu Tuntunlah aku Ke gunung batu Yang terlalu tinggi Bagiku Sungguh engkau telah menjadi Tempat perlindunganku Menara yang kuat Terhadap mesu Biarlah aku menumpang Di dalam kemahmu Untuk Selamalah Maya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Selah Sungguh engkau Ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan Orang-orang yang takut Akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya Kiranya sampai Turun-temurun Kiranya ia bersemayam Di hadapan Allah Selama-lamanya Titahkanlah kasih setia Dan kebenaran Menjaga dia Maka aku Hendak memasmurkan Namamu Untuk selamanya Sedang aku Membayar nazarku Hari Demi hari Rancangan terlaksana Oleh pertimbangan Sebab itu Berperanglah Dengan siasat Siapa mengumpat Membuka rahasia Sebab itu Janganlah kau bergaul Dengan orang yang bocor mulut Siapa mengutuki Ayah atau ibunya Pelitanya akan padam Pada waktu gelap Milik yang diperoleh Dengan cepat Pada mulanya Akhirnya Tidak diberkati Tetapi Pagi-pagi benar Pada hari pertama Minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah Yang telah disediakan mereka Mereka mendapati Batu sudah terguling Dari kubur itu Dan setelah masuk Mereka tidak menemukan Mayat Tuhan Yesus Sementara mereka berdiri Termangu-mangu Karena hal itu Tiba-tiba Ada dua orang Berdiri dekat mereka Memakai pakaian Yang berkilau-kilauan Mereka sangat ketakutan Dan menundukkan kepala Tetapi Kedua orang itu Berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari Dia yang hidup Di antara orang mati Ia tidak ada disini Ia telah bangkit Ingatlah Apa yang dikatakannya Kepada kamu Ketika ia masih Di Galilea Yaitu bahwa Anak manusia Harus diserahkan Ketangan orang-orang Berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit Pada hari yang ketiga Maka teringatlah mereka Akan perkataan Yesus itu Dan setelah mereka Kembali dari kubur Mereka menceritakan Semuanya itu Kepada Kesebelas murid Dan kepada Semua saudara Yang lain Perempuan-perempuan itu Ialah Maria dari Magdala Dan Yohana Dan Maria Ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan Lain juga Yang bersama-sama Dengan mereka Memberitahukannya Kepada rasul-rasul Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu Seakan-akan Omong kosong Dan mereka Tidak percaya Kepada perempuan-perempuan itu Sungguh pun demikian Petrus bangun Lalu cepat-cepat Pergi ke kubur itu Ketika ia menjenguk Kedalam Ia melihat Hanya kain kapan saja Lalu ia pergi Dan ia bertanya Dalam hatinya Apa yang kiranya Telah terjadi Pada hari itu juga Dua orang Dari murid-murid Yesus Pergi ke sebuah Kampung bernama Emmaus Yang terletak Kira-kira Tujuh mil jauhnya Dari Yerusalem Dan mereka Bercakap-cakap Tentang segala sesuatu Yang telah terjadi Ketika mereka Sedang bercakap-cakap Dan bertukar pikiran Datanglah Yesus sendiri Mendekati mereka Lalu berjalan Bersama-sama Dengan mereka Tetapi Ada sesuatu Yang menghalangi Mata mereka Sehingga mereka Tidak dapat Mengenal dia Yesus Berkata kepada mereka Apakah yang Kamu bercakapkan Sementara kamu Berjalan Maka berhentilah Mereka Dengan muka Muram Seorang dari mereka Namanya Kleopas Menjawabnya Adakah engkau Satu-satunya Orang asing Di Yerusalem Yang tidak tahu Apa yang terjadi Di situ Pada hari-hari Belakangan ini Katanya kepada mereka Apakah itu Jawab mereka Apa yang terjadi Dengan Yesus Orang Nasaret Dia adalah Seorang Nabi Yang berkuasa Dalam pekerjaan Dan perkataan Di hadapan Allah Dan di depan Seluruh bangsa kami Tetapi Imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan Dia Untuk dihukum mati Dan mereka Telah menyalibkannya Padahal Kami dahulu Mengharapkan Bahwa Dialah yang datang Untuk membebaskan Bangsa Israel Tetapi Sementara itu Telah lewat Tiga hari Sejak semuanya Itu terjadi Tetapi Beberapa Perempuan Dari kalangan kami Telah Mengujudkan kami Pagi-pagi Buta Mereka telah Pergi ke kubur Dan tidak Menemukan mayatnya Lalu Mereka datang Dengan berita Bahwa telah Kelihatan kepada mereka Malaikat-malaikat Yang mengatakan Bahwa Ia hidup Dan beberapa Teman kami Telah pergi ke kubur Itu Dan mendapati Bahwa memang Benar yang dikatakan Perempuan-perempuan itu Tetapi Dia tidak Mereka lihat Lalu Ia berkata Kepada mereka Hai kamu Orang bodoh Betapa lambannya Hatimu Sehingga Kamu tidak Percaya Segala sesuatu Yang telah Dikatakan Para nabi Bukankah Mesias Harus menderita Semuanya itu Untuk masuk Kedalam kemuliaannya Lalu Ia menjelaskan Kepada mereka Apa yang tertulis Tentang dia Dalam seluruh Kitab suci Mulai dari Kitab-kitab Musa Dan segala Kitab nabi-nabi Mereka mendekati Kampung yang Mereka tuju Lalu Ia berbuat Seolah-olah Hendak meneruskan Perjalanannya Tetapi Mereka sangat Mendesaknya Katanya Tinggallah Bersama-sama Dengan kami Sebab hari Telah menjelang malam Dan matahari Hampir terbenam Lalu Masuklah ia Untuk tinggal Bersama-sama Dengan mereka Waktu ia Duduk Makan Dengan mereka Ia Mengambil Roti Mengucap Berkat Lalu Memecah Mecahkannya Dan Memberikannya Kepada mereka Ketika itu Terbukalah Mata mereka Dan mereka Pun mengenal Dia Tetapi Ia lenyap Dari Tengah-tengah Mereka Kata mereka Seorang Kepada Yang lain Bukankah Hati kita Berkobar-kobar Ketika ia Berbicara Dengan kita Di tengah jalan Dan ketika Ia menerangkan Kitab suci Kepada kita Lalu Bangunlah Mereka Dan terus Kembali Ke Yerusalem Di situ Mereka Mereka Menapati Kesebelas Murid Itu Mereka Sedang Berkumpul Bersama-sama Dengan Teman-teman Mereka Kata Mereka Itu Sesungguhnya Tuhan Telah Bangkit Dan Telah Menampakan Diri Kepada Simon Lalu Kedua Orang Itu Pun Menceritakan Apa Yang Terjadi Di Tengah Jalan Dan Bagaimana Mereka Mengenal Dia Pada Waktu Ia Memecah Mecahkan Roti Dan Sementara Mereka Bercakap Tentang Hal-hal Itu Yesus Tiba-tiba Berdiri Di Tengah-tengah Mereka Dan Berkata Kepada Mereka Damai Sejahtera Bagi Kamu Mereka Terkejut Dan Takut Dan Menyangka Bahwa Mereka Melihat Hantu Akan Tetapi Ia Berkata Kepada Mereka Mengapa Kamu Terkejut Dan Apa Sebabnya Timbul Keragu-raguan Di Dalam Hati Kamu Lihatlah Tanganku Dan Kakiku Aku Sendirilah Ini Rabalah Aku Dan Lihatlah Karena Hantu Tidak ada Daging Dan Tulangnya Seperti Yang Kamu Lihat Ada Padaku Sambil Berkata Demikian Ia Memperlihatkan Tangan Dan Kakinya Kepada Mereka Dan Ketika Mereka Belum Percaya Karena Girangnya Dan Masih Heran Berkatalah Ia Kepada Mereka Adakah Padamu Makanan Disini Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sepotong Ikan Goreng Ia Mengambilnya Dan Memakannya Di depan Mata Mereka Ia Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Mazmur Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Suci Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Ini Dan Aku Akan Mengirim Kepadamu Apa Yang Dijanjikan Bapak Tetapi Kamu Harus Tinggal Di Dalam Kota Ini Sampai Kamu Diperlengkapi Dengan Kekuasaan Dari Tempat Tinggi Lalu Yesus Membawa Mereka Keluar Kota Sampai Dekat Betania Disitu Ia Mengangkat Tangannya Dan Memberkati Mereka Dan Ketika Ia Sedang Memberkati Mereka Ia Berpisah Dari Mereka Dan Terangkat Kesorga Mereka Sujud Menyembah Kepadanya Lalu Mereka Pulang Ke Yerusalem Dengan Sangat Bersuka Cita Mereka Senantiasa Berada Di Dalam Bain Alam Dan Memuliakan Alam Dalam Lalu Lalu Tidak Hidup Tidak Mereka Tidak 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 Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu. Supaya dengan perantaran mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan roh kudus juga kepada mereka. Sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk. Yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan. Sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh jemaat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yaakobus. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh dan reruntuhannya akanku bangun kembali dan akanku teguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka. Supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab, sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari sabat di rumah-rumah ibadat. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya. Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua. Dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Judas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah. Selamat. Setelah berpamitan, Judas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Judas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Sipus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih korunnya Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ.